Angka kejadian strok di Indonesia cukup tinggi, khususnya di Kawafatir Madiun. Untuk mencegah peningkatan kerusakan otak, treatment metode trombolik mulai diberikan kepada pasien penderita strok. Seorang pasien warga Kawafatir Madiun mendadak harus mendapatkan perawatan serius. Setelah mendapat pemeriksaan di instalasi gawa darurat, pasien tersebut menderita gejala strok yang diakibatkan terjadinya sumbatan pada aliran darah pada otak. Pasien kemudian dibawa ke ruang CT scan untuk mengetahui titik sumbatan pembuluh darah yang ada pada saraf otak. Dokter spesialis saraf RSUD Caruban Winangku Isparianto mengatakan, pasien gejala strok memiliki waktu 4,5 jam untuk dapat ditangani dengan baik. Dengan menggunakan metode trombolik, pasien diberikan obat penghancur sumbatan atau bekuan darah. Awalnya itu jatuh dari sepeda, kan mau lihat ke sawah, itu jatuh. Akhirnya kan enggak begitu sadar gitu loh, langsung saya cepat saya bawa di sini. Sama bapak dokter langsung cepat ditangani secara baik. Dari 3 jam datangnya? Ya, kurang 3 jam tuh langsung cepat ditangani secara baik sekali. Kurang dari 4,5 jam. Oke, sekarang kita siapkan trombolitik, kita siapkan kitnya sudah ada di UGD, maksudnya obatnya itu sudah standby di UGD, kemudian unit stroknya sudah siap, tim dari radiologi untuk CT scan sudah siap, sehingga kurang dari 1 jam sudah bisa kita berikan obat itu. Door to needle-nya itu kurang dari 1 jam. Jadi begitu ada kriteria, konsep terutama, konsep kurang dari 4,5 jam, usianya 18 sampai 80 tahun, dan tentunya tidak ada kontraindikasi. Setiap harinya di Kabupaten Madiun ditemukan 1 hingga 2 pasien gejala strok. Bagi masyarakat yang mengetahui gejala strok, diharapkan segera dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis secara cepat dan tepat. Tova Pradana, JTV Madiun